Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing The Mystery Box Demon Slayer. Oke, jadi beberapa waktu lalu gue itu sempet ke Thailand. Dan gue abis kelilingan di satu mall yang isinya mainan semua di sana. Namanya Mega Plaza Savanek. Bahkan gue sempet ngambil footage-footage gitu. Hmm, kira-kira pelajariin video sendiri nggak ya? Dan akhirnya setelah gue kelilingan di satu mall itu yang hampir semuanya isinya mainan. Gue menemukan satu mainan ini yang menarik banget. Yaitu Mystery Box Demon Slayer dari Popmart. Dan gue udah cross-check ini ke yang punya Popmart di Indonesia. Gue tanya kan, ini bakalan masuk nggak nih ke Indonesia? Karena kalau bakalan masuk, gue nggak akan beli di sana guys. Tapi ternyata jawaban dari yang punya Popmart, ini tuh nggak bakalan masuk di Indonesia. Karena emang kita nggak dapet lisensinya. Jadi makanya langsung gue shikat ini box dari Thailand. Ini masih ada bau-bau Lady Boy-nya nih. Dan gue nggak sabar banget buat nunjukin ke kalian semua isi dari blind box ini. Karena emang gue suka banget sama Demon Slayer guys. Itu adalah salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton so far. Apa itu One Piece? Jadi yaudah tanpa berlama-lama lagi, supaya kita langsung aja meet and greet sama semua karakter Demon Slayer ini. Langsung saja kita unboxing mereka semua. Semua-semua! Oke, jadi kira-kira seperti ini box dari Popmart Demon Slayer ini. Dan pertama-tama kita buka dulu plastik yang membungkus dia guys. Kita selepetin seperti ini. Ya! Oh yeah! Wahoo! Oke, dan ini dia packagingnya setelah kita buki plastiknya guys. Kita bisa lihat dari tampak ke atasnya kira-kira seperti ini. Ini bahkan nggak ada tulisan bahasa Inggris sama sekali ya. Ini aja logo jadi Demon Slayer dalam bahasa Jepang guys. Dan di depannya sini ada penampakan si Tanjiro-nya yang dikelilingi sama bahasa Jepang yang gue nggak ngerti. Jadi yang ngerti coba komen sekarang. Di sini ada logo Popmart dan juga ada tulisan Koyo Harugotouge Shueisha Aniplex Ufotable. Tempat depannya kira-kira seperti ini. Ini dia penampakan karakter-karakter yang bakalan kita dapetin. Dan kalau gue perhatiin dari sini ya, ini kita nggak akan dapet dua karakter yang sama. Jadi bahkan pemerintah utamanya kayak Kamado Tanjiro dan juga Kamado Nezuko, ini nggak ada lagi mainannya. Bener-bener satu doang kayak begini. Jadi nggak ada mereka lagi dalam pos yang lain gitu loh. Satu karakter, satu mainan. Dan lo bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini bocoran-bocoran karakter yang bakalan kita dapetin nanti. Total ada 12 desain dan juga may have secret. Nah secretnya itu gue dari set, kita bakalan mendapatkan Rengoku guys. Jadi semoga di video kali ini kita mendapatkan Rengokunya. Tempat sampingnya kira-kira seperti ini, cuma ada warning kayak gini doang. Dan ini gue lupa nyebutin, kalau ini tuh ada pattern-pattern kotak-kotak hijau dan juga hitam. Ini tuh dari haorinya si Tanjiro guys. Dan ini pattern-nya mengelilingi box dari Popmart Demon Slayer ini guys. Samping satunya lagi pun juga sama aja kayak gitu. Polos aja cuma ada pattern-nya doang. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca sama kalian beli. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Polosan aja guys. Jadi yaudah kira-kira seperti itu box dari Popmart Demon Slayer ini. Sekarang langsung aja kita buka satu per satu box-nya. Kita lihat kita mendapatkan Rengoku atau nggak. Kita buka dari atas seperti ini. Nah, ini dia penampakan box-nya. Oh my God. Ini kental banget sama pattern-nya Tanjiro loh. Karena bahkan box kecil aja pattern-nya kayak Tanjiro juga. Kita langsung aja guys. Mulai dari box pertama ini. Dan ini dia penampakan box-nya. Ih gila, cakep banget nggak sih? Sekarang langsung aja kita selepetin. Selepet. Oke. Ini ada kartunya kita buang dulu biar gue nggak ngeliat. Kita selepetin lagi dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Oh my God. Oh my God. Ternyata kita mendapatkan Tomioka Giyu ini guys. Oh my God. Alias seniornya si Tanjiro nih. Yang dimana dia ini jurusnya dari air gitu. Jadi mirip-mirip sama Tanjiro. Gue inget banget salah satu scene dia. Yang dimana dia nyelamatin si Tanjiro ini. Dan dia ngeburu iblisnya santai banget. Cuma lewat doang. Sret, langsung mati. Gila nggak? Jadi makanya ini karakter yang keren banget sih. Dan disini kita mendapatkan aksesoris lainnya. Yang ini banyak banget loh. Jadi bentar gue buka dulu. Pertama disini ada stand base-nya. Dan stand base-nya juga nggak asal-asalan. Bagus banget. Ada mini doramanya gitu. Disini kita mendapatkan pedangnya dari Tomioka Giyu ini. Dan juga dapet pohon gitu guys. Buat menambah keestetikan dari mainan kali ini. Jadi kalau udah denakin semuanya. Kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi ceritanya dia kayak lagi diri gitu aja. Di depan pohonnya. Sambil megang bunga kayak gitu guys. Bener-bener kelihatan tenang banget. Layaknya air nggak sih? Mukanya sendiri walaupun dibikin chibi. Tapi masih kelihatan banget ini mirip banget sama Giyu Tomioka. Masih ada ciri khasnya dia. Matanya berwarna biru gitu. Jadi terasa komplit aja sih. Dan juga rapi. Karena semuanya nyantol di stand base-nya sendiri. Jadi itu dia. Kita mendapatkan Tomioka Giyu ini di box pertama. Kita lanjut lagi guys. Kita masih mencari Ren Goku nih. Semoga aja di box selanjutnya kita mendapatkannya. Oke. Kita lanjut ke box kedua ini. Langsung aja kita selepetin. Boogie. Anjrit, anjrit, anjrit. Udah tau dong gue ini mendapatkan siapa dong? Udah ada pintunya guys. Langsung aja kita ambil. Dan kalau bener ini harusnya Nezuko sih. Kita lihat aja ya. Satu, dua, tiga. Alright, alright, alright. Look at that. Wow. Ternyata di box kedua kita langsung mendapatkan Nezuko. Ya ampun, ya ampun. Ini sih bener-bener cute banget sih. Bener-bener Nezuko abis coy. Dan ini kita mendapatkan pintunya. Yang katanya pintunya bener-bener bisa dicantolin nih. Gue buka dulu ya. Dan gue keluarin. Dan kalau udah saatnya dicantolin aja. Kayak begitu. Ih gila, keren banget gak sih? Gokil, gokil. Ini detailnya bahkan sampai ada ini loh. Yang biasa diselempangin sama Tanjiro di animenya guys. Gokil. Dan buat lihat tampak lebih detailnya. Kira-kira seperti ini penampakannya guys. Lucu banget ini buset. Mukanya Nezuko juga imut banget. Cute banget. Bener-bener mirip banget sama Nezuko-nya. Kimononya juga dicetak dalam bentuk patternnya dia gitu. Keren banget. Dan dikelilingi sama bunga-bunga gitu guys. Dan ini juga lucu banget. Karena dia ceritanya setengah keluar box gitu ya. Udah kayak di animenya. Dimana dia itu bisa mengecil gitu. Buat masuk boxnya si Tanjiro. Jadi so far gue puas banget sih. Walaupun ini aksesorisnya gak sebanyak itu. Cuma begini doang. Karena semuanya langsung menjadi satu kayak gini. Cuma pintunya doang yang bisa. Tapi ini adalah figure blind box Nezuko ter-cute yang pernah gue lihat sih. Gokil, gokil, gokil. Jadi itu dia box kedua guys. Kita mendapatkan Kamado Nezuko ini. Kita lanjut lagi ke box ketiga. Semoga aja mendapatkan Rendokun. Kita ambil box selanjutnya ya guys ya. Slepet. Buki. Oh yes. Slepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Ya ampun. Ya ampun. Ternyata kita mendapatkan Uzui Tengen guys. Orang yang memiliki banyak istri. Ini mukanya tengilnya dapet banget. Terus ini beneran dari rantai gitu. Ceritanya gokil. Dan ceritanya dia kayak lagi duduk di atas batu gitu ya. Kayak diamond gitu sih. Untuk aksesorisnya sendiri gue harus lihat dulu. Hmm oke. Ternyata kita mendapatkan kayak bunga gitu guys. Kita keluarin dulu ya. Nah ini dia bunganya. Tinggal diculupin aja dan wala. Nah ini dia Uzui Tengen yang sambil megang bunga. Mungkin lagi merayu untuk menambah istri. Dan kalau udah dipajang kira-kira seperti ini penampakannya. Tidak ada stand base apa-apa. Karena dia udah nyender langsung di stand base-nya. Yaitu bebatuan yang kayak diamond ini. Mukanya dibikin lucu tapi dapet banget tengilnya. Dari si Uzui Tengen ini. Pattern di matanya juga dicet dengan sangat amat bagus. Dan salah satu yang gue suka ini sih. Di bagian senjatanya beneran dibikin rantai kayak gini guys. Jadi lucu dan keren banget sih. Buat kalian yang suka sama karakter si Uzui Tengen ini. Lucu banget coy. Tapi tengil gitu loh gimana ya. Jadi itu dia box ketiga guys. Kita mendapatkan Uzui Tengen ini. Tanpa istrinya. Yang asetnya besar-besar itu. Sekarang kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya. Kita lihat kita mendapatkan siapa di box kali ini. Slepet. Oke. Slepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Alright. 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 Ternyata kita mendapatkan Iguro Obanai ini guys. Oh my god. Yang dimana dia ini identik sama ular. Makanya disini ada ulernya nih. Dan masih dibungkus plastik lagi. Bentar gue buka dulu. Iya. Oke. Ini dia Iguro Obanai beserta ularnya. Jujur gue belum tau banyak soal karakter ini. Karena emang di animenya ini dia belum terlalu dibahas ya. Karena emang karakternya udah dispil dikit-dikit. Sebenernya cuma gak semuanya didalami. Makanya si Iguro Obanai ini gue gak terlalu tau guys. Tapi mungkin kalian yang baca komiknya. Tau lebih jelas soal karakter satu ini. Dan dia sendiri gak dapet stand base apa-apa. Gak dapet asusuris apa-apa juga. Bener-bener begini aja. Palingan cuma kartunya doang. Seperti ini penampakannya. Alright. Sama seperti yang lainnya. Dia dibikin chibi-chibi gitu. Tapi tetep keren. Matanya ini on point banget. Pain jobnya rapi sekali. Pullernya pun dibikin bersisik-sisik juga. Kayak begini. Dan pain job di bagian haurnya pun dibikin rapi. Walaupun banyak detail-detail kecil kayak gini. Jadi itu dia guys. Box keempat. Kita mendapatkan Iguro Obanai ini. Kita lanjut lagi ke box selanjutnya sekarang. Kita ambil box kelima ini. Slepet. Oke. Oke. Udah ketahuan gak sih? Ini bakalan siapa harusnya? Kalau dari bunga-bunga pink ini mungkin Mitsuri kali ya. Kita lihat aja guys. Kita ambil dulu plastiknya. Lepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ternyata kita mendapatkan karakter utamanya. Alias Kamado Tanjiro ini guys. Wow 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 wow. Gue kira gue bakal dapat karakter cewek yang berdada indah itu. Tau gak? Ternyata kita mendapatkan Kamado Tanjiro ini. Ceritanya yang lagi gendong si Nozuko. Dan sebentar gue buka dulu aksesorisnya. Karena ini sama kayak box pertama. Kita mendapatkan stand base. Dan juga bunga dan juga pedang ini. Jadi komplit sekali. Komplit. Nah ini dia berbagai macam aksesoris tambahannya guys. Ya kalau semuanya ini udah derakir. Kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi ceritanya si Tanjiro ini lagi jalan santai gitu. Lagi zen banget ceritanya. Sambil memegang bunga guys. Dan ini pun mirip kayak Nozuko nih. Dia dibikin semirip mungkin sama karakter aslinya. Dilihat dari matanya yang dibikin belok kayak gini. Dan untuk detail-dialnya sendiri kira-kira seperti ini. Cukup rapi. Gak ada misspen yang berarti dari mainan satu ini. Bahkan sampai di oramanya ini juga ada gradasi warnanya kayak begini. Bagus banget cuman. Jadi ya itu dia box kelima. Kita mendapatkan Kamado Tanjiro ini. Karakter utamanya. Sekarang kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya. Langsung saja. Kita selepet. Buki. Oh ya. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Alright. 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 Ternyata kita mendapatkan si Sanemi ini guys. Ini sama kayak si Igoro tadi. Yang uler tadi. Dia ini belum terlalu dijelasin di animenya guys. Jadi gue belum bisa banyak komentar soal karakter ini. Karena emang belum tau gue. Baru dispel dikit-dikit aja nih. Dan untuk aksesorisnya sendiri kira-kira seperti ini. Kita mendapatkan stand base. Dan juga satu kayak kipas gitu ya. Jadi sebentar gue buka dulu. Dan gue keluarkan dulu guys. Nah. Ini dia semua aksesorisnya yang kita dapatkan dari dia. Dan kalau semuanya di terakhir. Kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener simple aja. Kayak cuma lagi berdiri. Sambil pose megang pedang kayak gitu. Dan sekelilingnya ada diorama kecil gitu. Kayak bunga-bunga. Dan juga kipasnya ini. Jadi mantap bener sih. Jadi itu dia box ke-6. Kita mendapatkan Shinazugawa Sanemi ini. Kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya. Langsung aja kita ambil. Kita langsung aja selepetin kayak gini. Buki. Selepetin lagi. Kita lihat di sini siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Oh my God. Ternyata kita mendapatkan Inosuke guys. Yaitu salah satu sahabatnya Tanjiro. Yang pakai pala babi. Dan ini adalah penampakan mukanya dia. Kalau topeng babinya dibuka. Dia kayak ganteng gitu guys. Bahkan kalau di animenya lebih cenderung kecantik sih. Jadi agak aneh gitu loh. Badannya berotot tapi mukanya cantik gitu. Dan ini adalah penampakannya. Kalau udah dibikin dalam versi Popmart. Lucu banget. Karena bahkan tetap ada taringnya di mulutnya kayak gini. Palak babinya pun gue juga suka banget. Karena ini mirip banget sama di animenya coy. Dan untuk aksesorisnya kira-kira seperti ini. Ini cukup banyak ya. Lebih banyak diantara yang lain bahkan. Karena kalau kita buka ya. Ini tuh banyak banget coy. Pedangnya aja ada dua. Oh iya keluar. Nah ini dia pedangnya bergerigi gitu. Dan juga ada dua kayak gini. Terus disini ada stand base-nya gitu. Niat banget stand base-nya buset. Dan bahkan ini ada daunannya aja. Ada dua kayak gini. Gile-gile-gile. Ini rame sih. Kalau udah terakhir kira-kira seperti ini penampakannya. Posenya ganteng banget. Kayak lagi action. Megang pedang gitu. Dan yang gue suka ini stand base-nya cukup rame sih. Karena dia dikelilingi sama daun-daun. Dan juga bunga-bunga kayak gini. Jadi berasa kayak di hutan nih. Sesuai sama cerita dia. Yang dimana dia itu tumbuh di hutan guys. Jadi kira-kira seperti itu box ke tujuh. Kita mendapatkan Hashibira Inosuke ini. Tanjiro udah. Inosuke udah. Tinggal Zenitsu doang buat melengkapin geng mereka nih. Kita langsung aja ambil box ke delapan ini. Selepet. Buki. Oh iya. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Ih gila. Gue tadi mikir ini Rengoku loh. Kan ada oren-orennya kan. Ternyata kita malah mendapatkan Zenitsu yang super kawaii ini guys. Jadi dengan ini lengkap sudah trio dari Tanjiro ini ya. Udah ada Tanjiro. Udah ada Inosuke. Dan sekarang kita dilengkapi dengan si Zenitsu ini guys. Mukanya itu sih. Betul-betul cute banget. Karena ini lagi kesem-sem gitu guys. Kesem-sem sama Nezuko nih pasti. Dan bahkan ya. Ini di bagian atasnya. Kita mendapatkan burung kecil gini dong. Ya ampun. Burung siapa ini? Kecil bener. Niat banget sih. Ampe ada detail burung di atas palanya kayak gini. Dan untuk aksesorisnya sendiri. Kita lihat aja. Kita mendapatkan apa aja disini. Nah. Ternyata disini kita mendapatkan sedikit ya. Cuma ada stand base sama satu tangkai bunga kayak gini. Bentar gue buka dulu. Kita keluarkan ini isinya. Alright. Bentar-bentar cuma dua biji doang gini loh guys. Cuma dapet stand base berbunga-bunga sama bunganya satu aja kayak gini. Bahkan sedih banget si Zenitsu ini. Kita nggak mendapatkan pedangnya ya. Nggak ada lubang pedangnya sama sekali loh. Jadi itu dia kita mendapatkan Zenitsu di box kali ini. Dan kalau udah dirakit kira-kira seperti ini penampakannya. Super duper kawaii karena diceritanya lagi ada di taman bunga gitu. Sambil metikin bunganya. Dan yang bikin tambah lucu mukanya itu sih. Karena kayak lagi kesem-sem gitu loh. Detail-detail di haorinya kira-kira seperti ini. Ada gradasi warna. Dan juga ada pattern segitiga gitu. Udah mirip banget sama di animenya. Dan so far ini yang paling kawaii sih. Karena mukanya bener-bener lucu banget guys. Menggambarkan karakternya si Zenitsu banget. Jadi itu dia box ke-8 kita mendapatkan Agatsuma Zenitsu ini. Kita lanjut lagi sekarang mencari Rengoku di box 9. Kita ambil box ke-9 ini. Slap it. Buki. Oke disini kita udah mendapatkan aksesorisnya duluan nih. Ini udah pasti cewe nggak sih? Karena aksesorisnya cantik bener nih. Kita buktikan aja langsung aja kita buki ya guys ya. Slap it. Dan kita ambil 1, 2, 3. Ya ampun. Ya ampun. Bener saja kita mendapatkan karakter perempuan yang di animenya dia ini berdada indah sekali guys. Yaitu Mitsuri ini. Tapi sayang banget nih. Dadanya tidak seindah di animenya. Yang dimana dia kayak agak belecetan gitu guys penjobnya. Mungkin yang ngecet salah fokus kali ya. Dan untuk figurnya sendiri ini warnanya bener-bener cantik banget. Kayak colorful banget. Lu bisa lihat gradasi warnanya. Oh ma'oh. Tapi kita lihat guys. Aksesorisnya kira-kira kayak gimana. Langsung aja kita slap it. Dan kita keluarkan. Alright, alright, alright. Dan ini dia beberapa aksesoris yang kita dapatkan. Bener-bener cantik banget sih. Jadi disini kita mendapatkan tangkai hijau yang dipitain pink gitu. Nextnya ada tangkainya yang misah kayak begini. Dan nextnya ada stain base-nya yang polos aja seperti ini. Dan kalau sudah dirakil kira-kira seperti ini penampakannya guys. Sama kayak Zenitsu. Jadi ceritanya dia lagi ada di pekarangan bunga gitu. Dan dia metik salah satu bunganya guys. Muka si Mitsuri ini juga dibikin lucu banget. Paint jobnya juga bagus. Cetakan di rambutnya pun juga cukup rapi. Cuma sayang nih, di bagian dadanya agak blepotan nih cetanya guys. Mungkin susah kalian nge-cet di sesuatu yang tidak rata seperti ini. Tapi ya kurang lebih seperti ini penampakannya. Cukup lucu sih. Jadi itu dia box ke-9. Kita mendapatkan Kanroji Mitsuri ini. Lanjut lagi guys. Kita unboxing box nomor 10 sekarang. Kita ambil boxnya. Kita selepet. Kita bugain. Wow, yang ini aksesorisnya beda nih. Oke, fokus-fokus. Kita selepetin lagi guys. Kita lihat isinya siapa. Apakah Rengoku? Satu, dua, dan juga tiga. Oh my God. Oh my God. Ternyata kita mendapatkan si tukang nangis guys. Yaitu Giyome. Tuh, lihat. Bahkan ada air matanya netes satu di sini nih. Dan ini gue suka banget konsepnya. Karena ini haurinya kayak dibikin terbang-terbang gitu. Dan kelihatan cukup natural sih lipetan-lipetannya. Nah, untuk aksesorisnya agak beda nih packagingnya. Dia nggak pakai plastik kayak yang lain guys. Kita lihat aja isinya apa sih kira-kira. Oke, kira-kira seperti ini isinya. Oh my God, oh my God. Jadi kalau sudah dipanjang kira-kira seperti ini penampakannya. Ceritanya Giyome-nya lagi bertapa gitu. Bahkan sampai terbang-terbang gitu. Haorinya keren banget. Dan dilengkapi dengan background-nya yang ada bunga-bunganya gitu ceritanya. Jadi simple banget sih. Karena total kita cuma mendapatkan satu figure dan juga satu aksesoris ini aja. Jadi itu dia guys. Kita mendapatkan Himejima Giyome ini di box ke-10. Udah banyak temennya Rengoku nih yang kita unboxing. Tapi kita belum mendapatkan tanda-tanda Rengoku. Semoga aja ada di box selanjutnya. Kita ambil box ke-11 ini. Kita selepet. Buki. Oke, ini udah fix bukan Rengoku nggak sih? Ada bulan-bulannya. Hmm, apakah Shinobu Kocou? Mari kita buktikan guys. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Ya, tepat sekali kita mendapatkan Shinobu Kocou yang cantik ini coy. Dan beneran cantik banget lagi. Ini si Haorinya dibikin kayak butterfly gitu. Lo lihat dong. Gokil nggak bro? Gokil nggak? Dan aksesorisnya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Di sini sih kayaknya kita mendapatkan satu bulan ini guys. Yang dimana ini kayak ada butterfly-nya gitu juga. Dan juga ada satu stand base kayak begini. Ih, gila ya. Seri kali ini tuh banyak banget diorama bunga-bunga kayak gini loh. But anyway, kalau ini semua udah diakhir, kira-kira seperti ini penampakannya. Sangat amat cantik. Bahkan mukanya pun juga sama cantiknya. Bola matanya dibikin gede, berwarna ungu gitu. Mirip kayak di animenya, walaupun dibikin cibi-cibi begini. Dioramanya pun juga cantik banget guys. Bulannya ini translucent gitu. Ada butterfly-nya. Dan juga ada bunga-bunga berwarna pink di samping Shinobu Kocou-nya. Jadi kalau bisa disimpulkan, ini gemes dan cantik banget sih. Jadi itu dia guys. Kita mendapatkan Shinobu Kocou yang cantik ini di box ke-11. Dan sekarang kita ada di penghujung box. Yang dimana ini adalah penentuan apakah kita akan mendapatkan Rengoku atau tidak. Jadi langsung kita ambil box terakhir ini. Kita selepet. Bugi. Oh ya. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Apakah Rengoku atau bukan. Satu. Dua. Dan juga tiga. Iya, iya, iya. Ternyata kita mendapatkan si Tokito ini guys. Jujur agak kecewa sih. Tapi bukan karena gue gak suka sama karakternya. Cuma gue lebih suka Rengoku aja dibandingkan si Tokito ini. Karena dia ini sempat muncul di season terbarunya. Tapi kayak kurang mencuri hati gue aja gitu loh. Beda sama Rengoku yang akan selalu ada di hati gue guys. Walaupun udah jadi donat. Dan bahkan yang mengecewakannya lagi adalah ini kagak ada aksesoris apa-apa. Bener-bener cuma ini doang nih. Dan juga sebiji kartu kayak begini aja. Jadi ya, kira-kira si Tokito ini kalau dipajang seperti ini penampakannya. Fierce banget posennya. Dia kayak lagi duduk santai gitu aja. Sambil megang bunga. Dan juga ada pedangnya gitu. Mukanya kira-kira seperti ini penampakannya guys. Gue gak tau kenapa ini mulutnya dibikin ngebuka dikit. Kayaknya cengok gitu loh jadinya mukanya. Padahal dia kayak agak cool gitu kan sebenernya. Tapi yang jadi highlight adalah di bagian diorama kabutnya ini sih. Ini kalau kena cahaya cantik banget loh. Karena dia reflektif-reflektif gitu. Jadi itu dia box ke-12 kita mendapatkan Tokito Mwichiro ini. Dan ini sekaligus menjadi penutup dari petualangan kita unboxing Popmart Demon Slayer kali ini. Walaupun gue agak kecewa sih. Gue gak mendapatkan si donat satu itu guys. Tapi overall ini adalah experience yang seru banget sih. Apalagi buat kalian pecinta Demon Slayer. Karena banyak banget karakter yang didapetin. Ada 12 biji guys. Dan fair banget karena tiap karakter cuma dapet 1 mainan aja. Gak ada yang double di sini. Jadi porsinya bener-bener pas. Mau dari main karakter sampai side karakternya. Tapi sebenernya ada kekecewaan gue dari mainan ini. Yang dimana paint jobnya itu masih banyak yang miss kayak gini guys. Bagi gue untuk ukuran Popmart harusnya mereka bisa lebih rapih lagi dari ini. Apalagi ini ukurannya agak gede kan. Tapi di samping itu semua dari diorama sampai pose sampai detailnya gak ada masalah. Semuanya oke dan juga cute banget. Jadi masih layak banget sih buat di koleksi. Apalagi lo yang suka banget sama Demon Slayer. Dan sekarang buat ternyanyar genya berapoi. Ini Popmart Demon Slayer gue beli di Thailand dengan harga 3.200 baht. Atau kalau rupiahin sekitar 1.400.000 lah. Nah sedangkan ini di Indonesia ini mahal banget guys. Gue udah nyari di commerce yang hijau itu ada yang jual satu setnya hampir 3 juta harganya. Dan bahkan kalau dijual satuannya lebih mahal lagi ya itu 335.000. Itu kalau dikali 12 jadi lebih mahal lagi hitungannya. Bahkan di Surabaya ada yang jual lagi lebih mahal lagi. Satuannya ya. Itu dia jual 365.000. Gila banget kan. Jadi hitungannya ini gue dapet yang murah banget sih. Karena gue langsung beli dari Thailand. Karena emang ini katanya gak masuk di Indonesia. Jadi mungkin itu dia faktornya kenapa dia jadi mahal banget di Indonesia sekarang. Jadi bagi gue yang beli ini dari luar negeri. Ini jadi worth it banget sih. Karena satuannya nih ya. Ini cuma 100 ribuan jatuhnya di gue. Tapi menurut kalian gimana guys? Masuk akal gak? Kalau ini sekarang di Indonesia harganya bisa sampai 3 juta. Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa buat keren pengen beli. Sorry banget gue gak bisa ngasih linknya. Jadi saran dari gue kalau lu pengen beli ini lebih murah. Lu bisa ke luar negeri. Misalnya ke Thailand kayak gue kemarin. Sehingga lu bisa dapet harga yang lebih murah daripada di Indonesia. Jadi sorry banget gak ada linknya kali ini guys. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Meder Dalin. Semoga kalian bertahun di channel gue. Dan mainan ala teman. Ya gak kan Roji? Ya gak? Ya gak? Dan pertama-tama kita buka dulu plastik yang meng... Dan ini sekaligus menutup ke colopopop kalau monyet. Aduh, 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 aduh.